Pengumuman pemberhentian pimpinan DPRD Kota Palembang dan pengumuman calon pengganti pimpinan DPRD Kota Palembang 2019-2022 menuai polemik. Pasalnya anggota DPRD yang diberhentikan dari jabatannya melaporkan Ketua DPRD Kota Palembang kepada Kehormatan Dewan. Daerah berserta seluruh jajarannya, anggota perhubungan pimpinan daerah Kota Palembang atau... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun 2022, pengumuman pemberhentian pimpinan DPRD Kota Palembang dan pengumuman calon pengganti pimpinan DPRD Kota Palembang Basa Jabatan 2019-2022 dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin. Pengumuman pergantian pimpinan dilakukan setelah disepakati badan musyawara DPRD Kota Palembang. Yang mengacu pada surat keputusan DPP Partai Gerindra 19 November 2021 tentang pergantian pimpinan DPRD Kota Palembang dan pergantian pimpinan fraksi Partai Gerindra periode 2021-2024. Surat DPD Gerindra 13 Januari 2022 dan surat DPC Gerindra Kota Palembang 13 Januari 2022 tentang usulan alat kelengkapan Dewan. Dalam pengumuman tersebut, Wakil Pimpinan DPRD Kota Palembang yang sebelumnya dijabat Sri Wahyuni diganti oleh Arzano Gentarnusantara sebagai calon pengganti antarwaktu Wakil Pimpinan DPRD Kota Palembang 2019-2022. Sementara itu, posisi Arzano Gentarnusantara yang sebelumnya sebagai pimpinan fraksi Gerindra Kota Palembang diganti Muhammad Akbar Al-Faru, selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang. Isinya sudah kami bacakan, sudah tadi pemberhentian saudari Isi Nusri Wahyuni sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang masa jabatan tahun 2019-2024. Kemudian mengumumkan saudara Azanu Getarnusantara SHMH, salon pengganti antarwaktu Wakil Ketua DPRD Kota Palembang masa jabatan 2019-2024. Ini sesuai dengan surat DPRD Patai Gerindra yang menurutkan DPRD dan DPC. Ini kita hanya menjalankan keputusan dari DPP, karena keputusan SK dari DPP itu dari akhir bulan tahun kemarin. Dan kita, saya selaku Ketua DPC, menindaklanjuti surat dari DPP melalui surat DPD, sehingga kami langsung bergerak. Nah, untuk pelaksananya sendiri, ya mungkin sesuai dengan PP dan juga sesuai dengan aturan berlaku. Sri Wahyuni, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang sebelumnya, menilai pengumuman yang dilakukan Ketua DPRD Kota Palembang menyalahi kode etik DPRD. Sri Wahyuni pun melapor ke Badan Kehormatan Dewan untuk ditindaklanjuti. Karena tidak menjalankan kode etik dan tata tertib DPR. Surat masuk itu harus, surat masuk itu, surat masuk yang dari DPC itu harus dibahas di tingkat pimpinan. Itu bertanggal, kalau tidak salah, 13 Januari, itu surat dari DPC Gerindra itu masuk ke pimpinan. Sampai detik ini, kami tidak pernah mengadakan rapim untuk membahas surat masuk itu. Tiba-tiba, Ketua memutuskan mengambil alih rapat banmus pada kepala. Dari Palembang, Bu Hamad Riza Fahlevi, INews, melaporkan.